Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap, Partai Gerindra akan balas dendam. Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo merupakan tamparan hebat bagi Partai Gerindra, pimpinan Prabowo Subianto. Karena itu, tidak heran bila beberapa kalangan berpendapat bahwa peristiwa ini tidak membuat Partai Gerindra diam. Sebaliknya, Partai Gerindra akan melawan dan balas dendam. Seperti diketahui bahwa KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi perizinan tambak usaha dan atau pengelola perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada tahun 2020. KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka, diantaranya Direktur PT Dua Putra Perkasa SGT alias Suhar Jito sebagai pemberi, kemudian tersangka sebagai penerima yakni Edy Prabowo SAF alias Safri, APM alias Andri Pribadi Misata, SWD alias Siswadi AF alias Ainul Fakih, AM alias Amiril Mukminin. Menteri KKM Edy Prabowo diduga menerima Rp 9,8 miliar terkait kasus gratifikasi perizinan. Sebagian uang haramnya sekitar Rp 750 juta digunakan untuk belanja barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21-23 November 2020. Selain itu, pada sekitar bulan Mei 2020, Edy Prabowo juga diduga menerima uang sebesar Rp 100 ribu dolar AS dari SJT melalui SAF dan AM. Selain itu, SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 juga menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari AF. Di sisi lain, pengamat politik Roky Gerung menduga akan ada pembalasan dendam yang dilakukan Partai Gerindra usai salah satu kadernya Menteri KKP Edy Prabowo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Menurut Roky Gerung, Edy Prabowo merupakan tangan kanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kabinet Kerja. Penangkapan Edy membuat sang tangan kanan Prabowo itu kini diborgol. Tentu hal itu akan memicu adanya serangan balik dari kubu Prabowo. Roky mengatakan, mungkin nanti akan ada pembalasan dari Partai Gerindra terhadap dugaan partai lain yang dilakukan dibalik penangkapan Edy Prabowo oleh KPK. Roky Gerung memprediksi, akan ada penangkapan Menteri-Menteri lainnya setelah penangkapan Edy Prabowo. Menurut Roky, Partai Gerindra dibawa ke pemimpinan Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam ketika salah satu kadernya dicidup KPK. Kata Roky Gerung, mungkin nanti diimbangi dengan adanya penangkapan Menteri dari partai-partai lain karena tidak mungkin Partai Gerindra diam-diam saja dengan kasus ini. Roky menduga, proses amputasi yang lebih besar lagi dari dalam struktur Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo akan terjadi dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Partai Gerindra memiliki potensi untuk mengendalikan Kabinet Kerja sebab mereka memiliki suara yang banyak. Tidak hanya itu, Roky memprediksi Nasdem yang akan mengikuti jejak Edy tersingkir dari jajaran Kabinet Kerja Jokowi. Kata Roky, mungkin di belakang ada kalkulasi Nasdem menjelas secara bahasa tubuh sudah beroposisi dengan kekuasaan. Mungkin juga akan menempuh jalan yang sama.